berita pertama nih lor ini ada penerimaan peserta didik baru lor jadi pemerintah kabupaten batang hari saat ini telah mengadokan imbauan terkait adonyo larangan sekolah melakukan tes bacotulis atau calistung kepada siswa baru pada pendaftaran peserta didik baru dan hal tersebut bukan tidak penting namun semestinya dari sekolah lah siswa mendapat pembelajaran dan berproses nah iyo tuh masa siswa yang baru nak daftar langsung bisa bacotulis dan hitung gimana tuh aturannya sudah masuk sekolah baru diajarkan calistung ya lor ini dia berita pelaksanaan ppdp offline di tingkat SMP rawan akan ditipan meski sulit diungkapkan melalui bukti yang nyata namun imbauan jangan ada siswa titipan tetap dilakukan dengan harapan calon peserta didik baru memang benar siswa yang telah disaring atau telah sesuai aturan juknis ppdp yang berlaku dalam kesempatan ini PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Tanja Parat tak lalu mengatakan untuk penerimaan ppdp tingkat SMP telah dimulai sejak tanggal 3 Juli hingga 8 Juli setidaknya sudah banyak para orang tua mendaftarkan anak mereka di sekolah yang diinginkan meski demikian penegasan dari dirinya selaku PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanja Parat yakni tetap menegaskan jangan ada permain mata sekalipun yang dititipkan dari keluarga pejabat dan tetap ikuti aturan ppdp secara juknis yang berlaku sebab penerimaan peserta didik baru atau ppdp tahun 2023 ini memiliki beberapa sistem atau jalur ada pun yang dimaksud yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua SMP ini kita sudah mulai buka dari tanggal 3 sampai tanggal 8 artinya saya menghimbau dan berpesan sekaligus seluruh SMP lebih yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat ikuti sesuai aturan penerimaan jangan ada titipan-titipan lebih lanjut telah menambahkan selain imbawan jangan ada siswa titipan di tingkat SMP imbawan tegas dilakukan juga di tingkat SD namun kali ini dalam larangan sekolah untuk melakukan calistu atau tes pacatulis berhitung Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporka JAK TV, Melaporka